Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas eksklusif ya, hadiah dari snack zaman dulu yang terbit pada tahun 90-an ya, sama dengan Tini Bini Biti. Dan snack tersebut berbentuk segitiga ya, berbentuk segitiga dan snack tersebut adalah bernama kanasta. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hadiah dari kanasta yang terbit pada tahun 90-an ya, sekitar 97-98-99. Nah, hadiah yang akan kita bahas kali ini adalah berupa kepingan-kepingan ya, yang berbentuk segitiga. Nah, itu adalah mirip sekali bentuknya dengan snacknya itu sendiri, jadi segitiga ya bentuknya ya, dan dia akan memperkenalkan kita ke berbagai macam belahan dunia pada zaman dulu ya. Nah, kalau kalian tahu kanasta itu di zaman dulu terbit dengan tiga rasa ya, yang pertama ada jagung manis, kemudian ada keju Amerika, dan yang terakhir adalah rasa sate ayam. Oke, nah snacknya ini rasanya ya kurang lebih sama dengan Tini Bini Biti. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa hadiahnya, kita akan bahas eksklusif di video berikutnya. Oke, nah yang akan kita bahas di sini adalah dari snack kanasta ini ya. Snack kanasta ini terdiri dari tiga rasa ya, ada jagung manis, kemudian keju Amerika, dan sate ayam. Nah, kalau kita cermati di sini, kanasta ini di awal tahun 90-an itu, dia produksinya masih dari kebler ya, bukan dari Indofood. Jadi, pada saat tahun 2000 itu kanasta sudah diambil alih ya mungkin ya, dari PT Indofood ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, nah ini masih berupa kebler ya, nama produsennya ya. Nah, kita lihat di sini, yang akan kita bahas di sini adalah tema dari Cybernasta. Cybernasta, dan ini dia bentuknya adalah semacam kepingan segitiga-segitiga ini ya, seperti dari snacknya ya, snacknya bentuknya segitiga. Nah, ini adalah hadiah yang sangat berkesan sekali ya, di zaman dulu, tahun 96-97-an ya. Nah, di sini dia berupa seperti poster begitu ya, poster besar ya. Poster besar, di sini ada tulisannya World Wide Game, oleh-oleh petualangan si Ernie, keliling dunia. Ini namanya adalah si Ernie ya. Ini entah tante atau mbak-mbak ya, teman-teman Ernie baru pulang berpetualang keliling dunia, dia membawa oleh-oleh keren dari setiap kawasan yang dikunjungi, namanya Cybernasta. Oke, dia ingin membagikan pengalamannya kepada kita semua. Ini bentuknya adalah bola dunia, seperti ini. Kemudian, di sini cara dapatnya gampang, setiap membeli rasa apa saja kanasta, akan memperoleh chip ya, akan memperoleh chip yang unik untuk album koleksi Cybernasta yang bisa kamu dapatkan dalam kanasta kemasan Family Size. Nah, album ini dulu didapatkan dari kemasan Family Size. Family Size itu bentuknya kotak-kotak gitu ya, besar, seperti paket-paket makanan dari, seperti halnya tini-bini-biti lah, jadi ada Family Size-nya ya. Dan album ini bisa kita dapatkan di dalamnya. Oke, kemudian sisi pertama. Sisi pertama, dia berbagai kawasan di dunia ya. Oke, kemudian ini, nah ini ya, sisi pertama, ini kawasan di dunia ya, ini ya. Kemudian asik untuk di koleksi, kemudian main dam, chip melawan bergaris kuning, cara bermainnya di alaman belakang. Kemudian dapat kamu gunting, lalu kamu sisipkan di kancing baju, nah seperti ini ya. Jadi di gunting, disisipkan di kancing baju. Ini sayang ya, kalau kita gunting ya. Oke, nah kemudian, ini di sisi kedua, bergambar tak beraturan, tapi sebenarnya merupakan bagian dari peta dunia yang ada di album. Sebenarnya ini sih yang tidak beraturan ya. Kalau ini tadi gambar-gambar yang bagus. Kemudian, lengkapi album, sertakan gunting kupon yang asli di alaman belakang, kemudian dikirimkan. Nah, ini ada hadiah-hadiah menariknya nih, ini ada semacam gameboard gitu ya, gameboard ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini nih, jadi ini ada perubahan rasa nih, yang sebelumnya di tahun 2000, dia ada tiga rasa. Kalau ini ternyata rasanya ada banyak sekali nih. Nah, ini ada rasa cybersteam, cyberstick, sorry. Cyberstick, kemudian di sini ada rasa sate ayam, ini sama ya, seperti tadi ya. Kemudian rasa kentang panggang, rasa jagung manis, rasa keju amerika, barbecue, dan pizza istimewa. Jadi di sini yang hilang itu nih ya, satu, dua, tiga kentang panggang sama cyberstick-nya. Wah, ini sangat nostalgia sekali ya. Nah, kemudian di alaman belakang, ini ada semacam itu ya, semacam dam ya, dam. Jadi dia seperti itu ya, seperti otelong gini ya. Ini dam dapat kamu mainkan bersama temanmu, yaitu dengan 6 chip bergaris tepi merah. Nah, ini tepinya warnanya kuning ya, kita akan bahas nanti. Kemudian melawan temanmu yang bergaris tepi kuning, taruh semua chip pada petak hitam. Mulailah dengan menggeser chip satu persatu, diagonal ke kotak kosong. Nah, mungkin ini kita akan bahas di video berikutnya aja ya, kalau kalian tertarik dengan cara permainan ini ya. Oke, nah ini adalah hal yang paling menarik di dalam cybernasta ya. Oke, nah ini adalah peta belahan dunia yang di setiap ini itu ada nomor-nomornya ya, teman-teman ya. Ini ada nomor-nomornya yang akan kita susun melengkapi klip-klip seperti ini. Kan kita masukkan ke dalam klipnya, kemudian dicepit seperti itu. Nah, langsung kita akan langsung bahas untuk dari gambar-gambar kanastanya ya. Jadi, di nomor satu ini ada sombrero. Oke, kemudian nomor dua ini ada piramid maya. Nomor tiga ada puma. Nomor empat, terusan panama. Nomor lima ada air terjun iguacu. Iguacu. Nomor enam ada pampas, Argentina. Nomor tujuh ada jerapa. Delapan ada topeng tutan kamon. Sembilan sphinx. Ini sepuluh ada tats mahal. Sebelas gurun sahara. Dua belas air terjun Victoria. Tiga belas ada komodo Indonesia ya. Lima belas Krakatau. Enam belas buru budur. Tujuh belas Himalaya. Delapan belas gajah Thailand. Sembilan enggak ada. Dua puluh kangguru. Dua satu gedung Sydney. Dua dua air srok. Dua tiga gunung Selandia Baru. Dua empat ada pulau atol. Dua lima lumba-lumba. Dua enam paus pongkok. Dua tujuh kapal. Dua lapan enggak ada. Dua sembilan penyelam. Dan tiga puluh bintang laut. Ini untuk seri yang pertama yang berwarna merah ya. Jadi ini ada yang lis merah. Dan nanti kita akan pasang di bagian ujung sana. Yang dari nomor satu sampai dengan nomor tiga puluh. Nah kita akan masuk ke set yang kedua. Mulai dari nomor tiga satu sampai dengan enam puluh. Untuk yang berwarna lis warna kuning. Oke ini tadi ada yang ketinggalan nih. Nomor sepuluh ada zebra. Nah ini nanti akan kita gabungkan di nomor yang warna merah ya. Nah kita masuk ke sesi kedua ya. Ini adalah yang berwarna kuning ya. Nomor tiga satu enggak ada. Ini ada tiga dua ada cowboy. Tiga empat grand canyon. Tiga lima elang putih. Tiga enam tambang minyak. Tiga tujuh kevayah. Tiga delapan permadani. Kemudian tiga sembilan istambul. Empat puluh ada onta. Empat satu ada kilang minyak. Empat dua gurun pasir arab. Empat tiga ada stonehenge. Kemudian empat empat menara eiffel. Empat lima sapi swiss. Empat enam concord. Empat tujuh venesia. Empat delapan big band. Empat sembilan discovery. Lima satu piring terbang. Lima dua satelite. Lima empat astronot. Lima tujuh tembok besar Cina. Lima delapan panda. Lima sembilan Fujiyama. Dan enam puluh adalah Siberia. Nah kita akan coba pasang ya. Di part-partnya di tempat segitiganya ya. Oke. Oh ternyata nomor satu dia dari bawah nih teman-teman nih. Dia nomor satu. Dia ada di bawah kiri. Nih, di bawah kiri ya. Jadi cara memasangnya kita slipkan seperti ini. Dia prinsipnya sama seperti clip Star Wars ya. Nah. Kita klip pasangkan seperti ini. Oke maaf tadi sebenarnya di video ini. Ada yang terpotong ya. Kesalahan dari kamera. Kita akan lanjutkan ya ini di nomor dua belas ya. Sudah apa. Pasang seperti ini. Kemudiannya ada nomor tiga belas. Ada komodo. Dan akan kita pasangkan di ini ya. Pampas Argentina. Ini ada air terjun Iguacu, air terjun Victoria, dan macam-macam sudah kita bahas di detail dari tiap segitiga ini ya. Oke. Kita pasangkan seperti ini ya. Clip seperti ini. Kemudian ini nomor 15. Ini kebetulan 14 kita nggak punya. Jadi kita masukkan ke sini. Kemudian ini di kaki jerapah ini. Masukkan seperti ini. Set. Oke. Kita masukkan lagi. Jadi dulu itu sangat unik sekali ya teman-teman ya. Nah. Seperti ini. Mungkin kita bisa lihat di sini. Ini ada apa nih ya. Ada penyelam. Kemudian ini ada piramid maya. Ada sumbrero. Ini ada cowboy. Grand Canyon. Ini ada matahari nih. Ada matahari. Ada satelit. Ini ada CN Tower. Big Ben. Stonehenge. Sapi Swiss. Menara Eiffel. Dan seterusnya ya. Wow ini. Kita seakan dibawa keliling dunia. Ya ini ya. Ini ada sumbrero. Sampai keluar angkasa. Ini ada discovery-nya. Moskow. Seterusnya. Oke. Nah Indonesia ada di sini. Ini ada Krakatau. Ada Borobudur. Komodo ya. Wow. Oke mungkin kita akan coba pasang semuanya ya. Seperti apa jadinya ya. Five hours later. Oke. Kurang lebih begini ya teman-teman ya. Ketika sudah kita pasang. Tiap dari klip-klip segitiganya yang sudah kita pasang. Jumlahnya itu ada 60 pieces ya. Mulai dari nomor 1 di sini. Kemudian nomor 60 ada di sana ya. Oke. Dan ya kurang lebih seperti ini ya. Bentuknya dari Cyber Nasta. Jadi petualangan dunia sampai ke space. Petualangan sampai ke luar angkasa ya. Oke. Kemudian ini adalah tampak belakangnya seperti ini. Oke. Ini tampak belakangnya ya. Ini ada permainan yang dam tadi. Yang mungkin akan kita bahas. Kalau kalian suka dengan video ini ya. Oke. Mungkin itu saja di video kali ini. Apakah kalian memiliki pengalaman pribadi tentang Cyber Nasta? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Dan dukung terus channel ini. Untuk mengingatkan kenangan-kenangan kalian di tahun 90-an ya. Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan salam nostalgia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.